Januari ke depan, kita coba buat training center lagi jangka panjang supaya kalau nanti ada kejuaraan mungkin namanya ASEAN Cup atau apa seperti AFF nanti kan mungkin ada 6 negara termasuk Filipin, Thailand, Malaysia, paling tidak eh sorry, Filipin, Thailand, Vietnam, paling tidak mereka lebih siap lagi karena memang usianya muda dan ini tim yang memang mungkin pengalamannya masih jauh gitu kalau sampai kejuarannya bulan Juli saya rasa tepat tahun depan nanti kita lihat makanya 6 bulan ini kita lakukan persiapan tadi juga disampaikan kebetika ada acara di istana Pak Prabowo sampaikan Pak Erik dana yang saya bantu PSSI mungkin nanti sebagian akan cahit bulan Januari artinya untuk persiapan U17, U20 di Piala Asia paling tidak kita sudah punya juga pendanaan cash flow untuk mempersiapkan training camp dan lain-lain ini sesuatu yang mengembirakan, tadi saya bilang terima kasih Bapak dan dana besarnya yang nilainya nanti 200 lebih nanti akan diturunkan bertahap tapi mohon teman-teman media ingat bahwa PSSI itu bukan 100% dari pemerintah ya bahwa kita juga sudah mengumpulkan dana hampir 400 miliar buat tahun depan tetapi kan tentu flow keuangannya bertahap tidak bisa semuanya cahit Januari, Februari sedangkan programnya itu setahun selamat menikmati